Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat lapis surabaya ekonomis ya irit telur tentunya tapi hasilnya lembut enak yuk langsung saja simak video saya kita buat dulu lapisan bawahnya margarin ditim atau dicairkan 3 butir telur, gula pasir, tepung terigu protein rendah, garam dan vanili, susu bubuk, maizena, SP dan mixer hingga kental atau tercampur rata lebih kurang selama 10 menit terlebih dahulu ovennya sudah dipanaskan ya ambil 2 sendok adonan, tuang ke dalam margarin yang sudah dicairkan, aduk dan tuang lagi ke adonan aduk balik pakai spatula jangan sampai ada margarin yang mengendap ya tuang ke dalam cetakan 20 x 20 tingginya 3 cm yang sudah dilapisi pakai kertas roti lentakan oven suhu 190 derjat api atas bawah selama 20 menit nah ini sudah 20 menit ya sudah matang seperti ini langsung keluarkan dari loyang dan biarkan dingin mulus ya cantik hasilnya untuk coklat tim margarinnya tim margarinnya 3 butir telur gula pasir maizena tepung terigu protein rendah coklat bubuk panjang mixer hingga kental juga ya lebih kurang selama 10 menit nah ini sudah Ambil 2 sendok makan adonan Aduk lagi Dan campur ke adonan Aduk balik pakai spatula hingga tercampur rata Tuang ke dalam cetakan yang sudah dioles Atau sudah dilapis pakai kertas roti Hentak-hentakan Oven lagi Selama 20 menit pakai api atas bawah suhu 190 derjat Nah biarkan dingin ya Sekarang untuk batiknya Satu butir telur, gula pasir Tepung terigu Dan maizena Tambahkan SP Mixer hingga kental Nah ini sudah kental Ambil 2 sendok makan Sisihkan Tambahkan pasta coklat Dan coklat bubuk Dan 2 sendok makan lagi Biarkan putih ya Nah ini aduk hingga rata Yang satu Warnanya agak gelap Yang satu lagi agak cerah Masukkan ke dalam plastik segitiga Nah ini sudah Letakkan sketsa batik di atas loyang Lalu dilapisi pakai kertas roti Dan kita lukis ya Jangan sampai bagian ujung plastiknya menempel ke kertas roti Nah ini yang bagian warna putihnya Cukup sedikit saja gunting bagian ujungnya Nah ini coklat yang terangnya Nah lebih kurang seperti ini ya Bentuknya Dan jika ada sisa adonannya Letakkan di atasnya Nah di atasnya seperti ini Perlahan-lahan Lalu oven lagi selama 5 menit Suhu 150 derjat Nah ini untuk bagian yang vanilanya ya 2 butir telur Gula pasir Susu bubuk Maizena Dan tepung terigu ya Dan tambahkan SP Mixer hingga kental Lebih kurang selama 10 menit Nah ini sudah Ambil margarin Aduk Hingga tercampur rata ya Ini tujuannya agar nanti Margarinnya menyatu dengan adonan secara cepat Aduk balik pakai spatula Jangan sampai ada margarin yang menggumpal ya di bawah Lalu tuang ke atas Kue batik ya yang sudah kita oven Nah oven lagi selama 20 menit Suhu 190 derjat api atas bawah Nah ini ya sudah matang Setelah dingin Lalu oles pakai buttercream Nah letakkan bagian coklat yang di tengahnya Oles lagi pakai buttercream Letakkan bagian batiknya Lalu rapikan Rapikan bagian keempat sisinya ya Dan potong sesuai selera Nah ini dia ya Lapis Surabaya ekonomisnya Sudah masak seperti ini Hasilnya lembut sekali Dan irit telur tentunya Biasanya Kalau membuat lapis Surabaya Ukuran loyang ini Memakai Telur 45 butir Nah ini cukup 9 butir saja Dan jika teman-teman punya oven besar Lebih mudah lagi ya Cukup sekali aduk saja Bagi adonan menjadi 3 bagian Nah langsung di oven Karena oven saya kecil Jadi buatnya Satu persatu ya Saatnya dicoba Hmm Rasanya lama Bana Lembut Moist Terima kasih Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh